Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian seluruh jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus memasuki minggu yang baru saya bersyukur bisa kembali mengajak saudara untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan dan berdoa bersama dengan keluarga kita dan judul renungan pada hari ini adalah pelayanan yang berkenan Bapak Ibu dan Saudara sekalian kepada siapakah pusat pelayanan kita ketika saya dan saudara melayani di gereja atau di tempat yang lain sejatinya pelayanan kita bukanlah untuk diri kita melainkan untuk Tuhan kita di dalam nama Tuhan Yesus meskipun pelayanan tersebut dilakukan oleh diri kita melalui talenta yang kita miliki atau bahkan sampai kita mengeluarkan biaya untuk hal tersebut namun kita tidak layak untuk menerima pujian atas apapun yang kita lakukan kitab Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36 sebab segala sesuatu adalah dari dia dan oleh dia dan kepada dia bagi dialah kemuliaan untuk selama-lamanya Allah adalah sumber dan pencipta segala sesuatu maka sebagai manusia ciptaannya layaklah untuk kita mengembalikan yang terbaik kepada dia melalui kehidupan kita jika pelayanan adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mengejar kesenangan diri sendiri berarti kita sedang tidak menyembah Tuhan dengan benar pelayanan yang berkenan adalah ketulusan dalam mempersembahkan diri dan milik kita sebagai respon atas kebaikan yang Tuhan telah nyatakan untuk hidup kita jangan mengejar keuntungan dalam pelayanan dan jangan mencari popularitas dalam pelayanan mari kita mengerjakan pelayanan kita dengan kesungguhan atas dasar kasih kita kepada Yesus Kristus dan bagi dialah kemuliaan sampai selamanya amin mari kita akan berdoa bersama terima kasih Tuhan Yesus atas kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini kami rindu untuk dapat mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan melalui kehidupan kami dan kami mohon Tuhan engkau memampukan kami sehingga ada kerendahan hati dan ketulusan di dalam mempersembahkan yang terbaik dari diri kami dan milik kami kepada mu karena engkau lah yang layak untuk menerima kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya mampukan kami Tuhan kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Selamat bertumbuh keluarga ku Tuhan Yesus memberkati